Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Wahyudi Tutu Di video kali ini kita akan belajar mengenai Peltier TXP1848 Dimana digunakan sebagai power generator keramik pengbangkit listrik Dan TSC12706 Peltier atau biasa kita sebut juga dengan termo elektrik Sering kita lihat ada dua jenis yang paling sering beredar di pasaran Yaitu adalah Peltier TEGSP184827145SA Terus yang kedua adalah TSC12706 Dua Peltier ini jika kita lihat bentuknya sama Tetapi untuk penggunaannya pasti berbeda Jadi untuk pembahasan kali ini Saya akan berfokus pada Peltier TEGSP184827148 Sebagai power generator keramik pembangkit listrik Nah jadi Peltier ini digunakan untuk Sebagai pembangkit listrik Dimana mengubah energi panas menjadi energi listrik Nanti untuk Pembuatan Modulnya seperti apa Jadi teman-teman simak seterusnya video ini Nah jadi untuk peralatan yang kita butuhkan untuk Membuat Membuat Mengkompersi energi panas menjadi listrik Nah itu yang pertama kita butuhkan adalah Thermo elektrik ini atau Peltier SP184827145 Tapi sebelum saya Jauh menjelaskan untuk keramik pembangkit listrik ini Sebenarnya untuk TSC ini 12706 Bisa juga menghasilkan Listrik Cuman untuk peruntutannya Dia berbeda Nah biasanya digunakan untuk Pendingin Minuman kalen Dan AC mini Jadi Untuk TSC ini dia Fungsinya Yang sebelah panas Yang satunya dingin Nah jadi Ini untuk Peltier ini Sedangkan untuk Peltier yang akan kita bahas Nah itu untuk SP1848 ini Nah dia memang khusus untuk Generator pembangkit listrik Nah jadi Untuk peralatan-peralatannya Power generator ini sendiri Untuk Peltiernya Thermo elektrik Nah terus yang kedua adalah Headsink Nah dimana Headsink ini digunakan Untuk meratakan panas Keseluruh permukaan Dari Peltier Nah terus yang kedua adalah Apometer atau multimeter Untuk mengukur tegangan output Yang keluar pada Peltier Terus yang kedua adalah Yang ketiga adalah Lilin Untuk lilinnya Akan saya lepas dulu Nah ini untuk lilinnya Terus yang Keempat adalah Korek api Untuk membakar lilin Jadi Sebelum saya memperlihatkan Saya ingin menjelaskan Sedikit Lebih jauh tentang Thermo elektrik Atau Peltier ini Jadi Memang untuk Peltier ini Didesain secara khusus Untuk pembangkit listrik Dengan efisiensi Lebih baik dari Jenis yang satunya TSE 12706 Dengan perbedaan suhu Pada sisi elemen Dimana Peltier SP1848 ini Akan mengkompersi Perbedaan suhu tersebut Menjadi energi listrik Hal ini juga mampu dilakukan Sebenarnya oleh TSE 12706 Namun Tingkat efisiensinya Pasti berbeda Nah dimana Jika kita membutuhkan Peltier ini Jadi Kita harus pahami betul Sebelum membeli Peruntutannya untuk Seperti apa Nah jadi Untuk Efisiensinya itu Sebenarnya Kalau misalkan Kita Lihat Perbedaan suhu Yang telah Berdasarkan Library Atau Dataship Pada Peltier ini Nah itu Untuk perbedaan 20 derajat Itu tegangannya Tanpa beban Itu sampai 0,97 volt Nah dengan arus 225 mili ampere Nah terus Untuk perbedaan Suhu 40 derajat Nah itu Bisa sampai 1,8 volt Nah dengan arus Sebesar 368 mili ampere Nah terus Untuk suhu 60 derajat Dia mampu Tanpa beban Itu sampai 2,4 volt Nah dengan arus Sebesar 469 mili ampere Nah dengan suhu 80 derajat Nah dia Tanpa beban Itu mampu Sampai 3,6 volt Nah dengan arus 558 mili ampere Nah dan untuk Suhu yang Paling besar Biasanya Untuk 100 derajat Nah itu Dia bisa sampai 4,8 volt Untuk 1 peltier Nah dengan arus Rata-rata Biasanya 669 mili ampere Nah jadi Untuk penggunaan Peltier ini Memang Biasanya Dikhususkan Untuk Kompersi Energi panas Menjadi Energi listrik Nah jadi Untuk Selanjutnya Saya akan Memperlihatkan Seperti apa Arus Yang keluar Jadi Untuk Posisi Pemasangan Dan Cara Mengukur Tegangan Pada Peltier Ini Untuk Proses Pengukurannya Jadi Untuk Peltier Tadi Telah Saya Panaskan Nah jadi Langsung Saja Kita Lihat Bagaimana Proses Tegangan Yang Dihasilkan Dari Energi Panas Yang Dari Peltier Itu Oke Di Multimeter Kita Lihat Untuk Tegangan Nah itu Untuk Sementara Masih Sebesar 1 Volt Artinya Supu Yang Ada Pada Peltier Itu Masih Sekitaran 20 Derajat Pada Untuk Lilinnya Jadi Mungkin Untuk Lilinnya Juga Di Dalam Sini Agak Terlalu Jauh Jadi Tegangan Yang Dihasilkan Oleh Peltier Itu Bisa Dibilang Cukup Rendah Jadi Untuk Penggunaan Lilin Penempatan Lilin Dengan Headsingnya Headsingnya Juga Saya Belum Pasang Karena Untuk Posisinya Saya Belum Temukan Yang Pas Jadi Untuk Teman Teman Yang Ingin Mengembangkan Alat Ini Dan Ada Sesuatu Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Masukkan Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Support Channel Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh